Sementara itu hujan deras disertai angin kencang melanda kota Cimahi selasa sore. Akibatnya sejumlah ruas jalan di kota Cimahi terendam banjir. Ketinggian air banjir Cilincang mencapai 30 hingga 40 cm, membuat kendaraan roda 2 mogok. Bahkan banjir yang disebabkan buruknya saluran drena semenyebabkan arus selu lintas macet panjang. Seperti inilah hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Cimahi selasa sore. Akibatnya sejumlah ruas jalan di Cimahi terendam banjir. Seperti di jalan Cimindi kota Cimahi, kenangan air banjir yang mencapai 40 cm, menggagu arus lalu lintas dari Cimahi menuju kota Bandung. Bahkan sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Hal serupa terjadi di jalan Amir Mahmud Cimahi. Intensitas hujan deras selama 1 jam serta saluran reinase yang buruk, membuat jalan nasional penghubung kota Cimahi dan Bandung ini seringkali terendam banjir. Warga berharap pemerintah kota Cimahi segera memperbaiki saluran reinase yang buruk serta memperlebar selokan agar banjir di kota Cimahi tidak mengganggu arus lalu lintas serta aktivitas warga. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV